Hai teman-teman semua, welcome back to my channel, buat kalian yang baru, salam kenal, aku Weni Tresnani Oh iya, dan ngomong-ngomong, aku juga bukan expert, aku bukan guru, aku bukan coach, aku juga masih sama-sama belajar Jadi aku mau kita belajar bareng-bareng disini, oke? Nah seperti yang kalian tahu, aku kan suka banget nih pakai metode scripting alias menulis sesuatu yang kita inginkan Dan itu sangat powerful dibanding metode yang lainnya Nah sebenarnya kalau kalian masih belajar tentang hukum tarik-menarik atau the love tradition Jadi simpelnya kita tuh memiliki beberapa teknik untuk mewujudkan sesuatu yang kita mau Yang pertama, visualisasi Yang kedua, afirmasi Yang ketiga, menggunakan tulisan Oke, ini simpelnya ya Jadi kalau kalian baru nyoba nih, hukum tarik-menarik atau the love tradition Dan kalian merasa kayak, yaudah deh hari ini aku mau nyoba, tapi minggu depan aku males ah, aku capek Gitu kan Itu kalian suka nggak suka, mau atau nggak mau, praktek atau nggak praktek The love of tradition itu adalah hukum, hukum tarik-menarik, sama seperti gravitasi Apa yang kalian pikirkan semuanya tuh tetap kejadian, apa yang kalian tulis, afirmasi Semuanya kejadian, sama seperti hukum gravitasi Nggak pernah kan, hukum gravitasi tiba-tiba berhenti gitu Iya kan? Nah sekarang, aku mau ngebahas tentang another scripting tips Aku tahu buat kalian yang baru memulainya, mungkin kalian masih rada-rada bingung gitu kan Masih kehabisan ide, nggak tahu mau nulis apa, dan nggak ada mood segala macam I feel you, it's okay, karena dulu di awal-awal juga aku kayak gitu Yang pertama, bicara tentang apapun yang kalian ingin rasakan Duduk dan tanyakan sama diri kalian sendiri Hal apa saja ya yang ingin aku rasakan, yang ingin aku buat di dalam hidupku Bagaimana aku di mata orang lain, seperti itu Contohnya kayak, aku mau membuat orang-orang jadi lebih positif tentang kehidupan Aku mau orang menilaiku seorang pribadi yang menyenangkan Asik, easy going, baik, aku ingin merasa bahagia Jadi yang pertama, kalian tulis hal-hal apa saja yang ingin kalian experience Kalian rasakan ke depannya Nggak harus ke depannya sih sebenarnya Untuk hari ini pun bisa, untuk hari besok pun bisa Contoh, kalian pagi-pagi, kalian nulis scripting Oke, hari ini aku mau ngapain ya? Oke, akhirnya aku bisa mendapatkan klien yang selama ini susah di kontek Contohnya gitu, atau nggak? Hari ini akhirnya jualanku laku 100 pieces, misalnya Kayak gitu Jadi kalian bukan hanya menulis untuk masa depan Tapi untuk hari ini dan hari besok juga bisa Bagaimana orang lain menilai diri kalian itu seperti apa Contoh, misalkan di dunia kerja, atau di pertemanan Kalian bisa nulis kayak Aku bersyukur karena orang-orang ini menilaiku seseorang yang sangat menyenangkan Asik, lucu, dan lain-lain Seperti itu contohnya Nah terus, ini tips aku untuk kalian memulai scripting Itu apa aja bahasanya gitu kan Aku selalu mengawalnya dengan kalimat I'm so happy and grateful Atau kayak, aku bersyukur banget karena Terserah kalian Atau kayak, aku sangat senang dan berterima kasih karena Blah-blah-blah-blah-blah-blah Terserah kalian, kalian mau ngisi apa Nah tips yang terakhir Tulis pakai kalimat saat ini Alias present tense Bukan yang sudah di masa lalu Bukan masa depan Tapi seolah-olah Sudah terjadi sekarang Kalian sudah punya Sudah ada di momen itu Jadi jangan pernah nulis kayak Apa ya, kayak Aku mau Pergi ke Amerika Aku mau Punya gaji 50 juta Jangan Tapi kalian nulis Akan-akan kalian sudah punya Kayak Aku bersyukur banget Karena akhirnya aku bisa mendapatkan Gaji 50 juta per bulan Aku terus-terusan mendapatkan klien yang sangat asik Untuk aku Aku terus-terusan menjual 500 pieces produk Setiap minggu Misalnya kayak gitu Jadi kayak Seolah-olah kalian sudah ada di momen itu Nah tipsnya cuma itu doang kok Mudah banget gak? Ya kan? Mudah banget kan? Untuk kalian yang masih Rada-rada bingung Soal scripting Kalian bisa kepoin Video-video aku yang lainnya Itu banyak banget Aku ngebahas tentang scripting Karena Believe me It works like magic Dan ini metode yang paling powerful Bahkan Masternya law of station di luar juga Mengakui Tentang scripting Ya kan? Itu powerful banget Nah visualisasi juga sangat powerful Afirmasi Sebenernya semuanya powerful sih Tapi yang paling aku seneng itu Scripting Ditambah juga Banyak testimoni dari teman-teman aku Dan dari viewers aku Di Instagram Di Youtube Itu pada Bilang Mereka nulis gitu kan ya Terus itu udah terjadi But it works like magic Seperti yang aku pernah cerita sama kalian Jadi kalian bisa coba You never know if you never try Jadi kalian harus coba sekarang Oke Thank you for watching Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jika video ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa like Comment Dan subscribe Bye-bye Bye-bye Bye-bye